Ukraina benar-benar berharap diizinkan untuk menggunakan rudal Storm Shadow untuk menyerang jauh ke wilayah Rusia. Tetapi apakah serangan semacam itu akan berhasil? Dan apakah rudal itu akan mengubah permainan? Ada indikasi kuat Amerika dan Inggris siap mencabut pembatasan mereka terhadap Ukraina untuk menggunakan rudal jarak jauh terhadap target di dalam Rusia. Tetapi tidak ada konfirmasi yang datang, bahkan setelah adanya pembicaraan antara Presiden Amerika Joe Biden dan Perdana Menteri Inggris Syriker Stramer di Washington pada 15 September 2024. Kenapa Ukraina begitu ingin menggunakan rudal tersebut untuk menyerang wilayah Rusia? Apakah rudal tersebut bisa membuat perbedaan? Mari kita bahas. Sebelumnya mari kita bahas dulu secara singkat apa sebenarnya rudal Storm Shadow. Storm Shadow adalah rudal jelajah buatan Inggris-Prancis dengan jangkauan maksimal sekitar 250 km. Orang Prancis menyebutnya sebagai Skalp. Inggris dan Prancis telah mengirimkan rudal ini ke Ukraina. Tetapi dengan peringatan, Kiv hanya dapat menembakkannya ke target di dalam perbatasannya sendiri. Rudal tersebut diluncurkan dari pesawat terbang lalu melesat mendekati kecepatan suara. Storm Shadow dianggap sebagai senjata yang ideal untuk menembus bunker yang diperkuat dan juga gudang amunisi. Namun setiap rudal berharga hampir 1 juta dolar Amerika atau sekitar 15 miliar rupiah. Ini sangat mahal hingga menjadikan rudal tersebut cenderung diluncurkan sebagai bagian dari serangkaian puncuran drone yang jauh lebih murah dan direncanakan dengan sangat cermat. Rudal ini terbukti telah digunakan dengan efek yang cukup besar. Storm Shadow beberapa kali menghantam markas armada laut hitam Rusia di Sevastopol dan membuat seluruh Crimea tidak aman bagi angkatan laut Rusia. Justin Krem, analis militer dan CEO konsultan Cyberland mengatakan, Storm Shadow telah menjadi senjata yang sangat efektif bagi Ukraina. Krem juga seorang mantan perwira angkatan darat Inggris. Rudal ini terbukti beberapa kali berhasil dalam serangan. Tidak menghirankan jika Kiev kemudian melobi penggunaan rudal tersebut di dalam Rusia. Khususnya untuk menarketkan lapangan udara yang digunakan untuk melancarkan serangan bom meluncur udara yang benar-benar jadi masalah bagi Ukraina. Lantas, mengapa Ukraina sekarang sangat menginginkan rudal tersebut? Kota-kota dan garis depan Ukraina mendapat serangan bom harian dari Rusia. Banyak rudal dan bom meluncur menghancurkan posisi militer, fasilitas energi hingga fasilitas sipil. Dan bom itu diluncurkan oleh pesawat yang terbang jauh dari dalam Rusia sendiri. Kiev mengeluh karena tidak diizinkan menggunakan senjata bantuan Barat untuk menyerang pangkalan tempat serangan tersebut dilancarkan. Karena inilah cara melawan bom meluncur Rusia. Kiev menilai larangan ini sama saja dengan memaksa Ukraina berperang dengan satu tangan terikat di belakang. Ukraina memang memiliki program drone jarak jauhnya sendiri. Kadang-kadang serangan pesawat tak berawak ini mengejutkan Moskow dan menjangkau ratusan kilometer ke dalam wilayah Rusia. Namun mereka hanya dapat membawa muatan kecil dan sebagian besar bisa terdeteksi serta dicegat. Kiev berpendapat untuk menangkal serangan udara Rusia, mereka membutuhkan rudal jarak jauh. Termasuk Stonsedo atau juga Army Tactical Missile System atau ATCNS. Rudal buatan Amerika yang memiliki jangkauan lebih jauh, yakni 300 kilometer. Lantas perbedaan apa yang bisa dibuat oleh Stonsedo? Ada yang mengatakan akan ada perbedaan. Tetapi mungkin ini adalah kasus yang terlambat. Kiev telah meminta izin menggunakan rudal jarak jauh barat dalam wilayah Rusia sejak lama. Ini menjadikan Moskow mengambil tindakan pencegahan untuk kemungkinan pencabutan pembatasan. Rusia telah memindahkan pesawat pembom, rudal, dan peralatan lain menjauh dari perbatasan dengan Ukraina. Ini menjadikan mereka kini berada di luar jangkauan Stonsedo. Institute for the Study of War mengidentifikasi sekitar 200 pangkauan Rusia berada dalam jangkauan rudal jelajah Stonsedo yang ditembakkan dari Ukraina. Beberapa pangkauan tambahan lainnya akan berada dalam jangkauan jika Amerika menyetujui penggunaan ATCNS. Tetapi apa artinya jika pangkauan itu sudah dikosongkan? Justin Kram dari Cyberland menambahkan pertahanan udara Rusia terbukti mampu melawan ancaman Stonsedo di Ukraina. Kalaupun ada yang lolos jumlahnya lebih sedikit daripada yang berhasil ditembak jatuh. Tetapi ketika rudal diizinkan untuk digunakan dalam wilayah Rusia, tugas mencegatnya akan jauh lebih sulit. Ini mengingat cakupan wilayah Moskow yang kini dapat menjadi sasaran-sarangan. Perluasan area serangan akan mempersulit logistik militer, komando dan kontrol serta dukungan udara untuk dikirimkan. Dan bahkan jika pesawat Rusia mundur lebih jauh dari perbatasan untuk menghindari ancaman rudal, mereka akan mengalami peningkatan waktu dan biaya perserangan ke garis depan. Direktur Ilmu Militer di Royal United Service Institute atau Rusi Mathieu Savelle memiliki pendapat berbeda. Dia percaya pencabutan pembatasan akan menawarkan dua manfaat utama bagi Ukraina. Pertama hal itu membuka sistem lain, yaitu ATCNS. Kedua, hal ini akan menimbulkan dilema bagi Rusia mengenai di mana harus menempatkan pertahanan udara mereka yang berharga. Sesuatu yang menurutnya dapat memudahkan pesawat tak berawak Ukraina untuk menerobos. Namun pada akhirnya, kata Savelle, Storm Shadow tidak mungkin membalikkan keadaan. Ukraina tidak memiliki banyak rudal, dan Inggris hanya memiliki sedikit rudal yang tersisa untuk diberikan. Dan seperti yang disebutkan, Moskow telah memindahkan sebagian besar aset udara dan amunisinya lebih dalam ke Rusia. Sampai titik ini, Amerika dan Inggris harus berpikir keras. Jika tidak membawa perubahan dan justru meningkatkan resiko ekskalasi, kenapa izin penggunaan rudal di wilayah Rusia harus diberikan? Demikian sahabat jejak tapa, informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!